Badan Pengembangan SDM-ESDM, Sumber Daya Manusia Energi, dan Sumber Daya Mineral melaksanakan penganugerahan tanda kehormatan satya lancana karya satya dan penyerahan berputusan kenaikan pakat kepada pegawai di lingkungan DPSDM-ESDM yang dilaksanakan secara hybrid di awal antariga gedung DPSDM-NUGAS pada Jumat 14 Oktober 2022. Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Kepala BPSDM-ESDM Pragorong, Jantra Mircahaya, dan Kepala BPSDM-NUGAS, Masita Pembangun Santal, serta Pejabat Dirikunan BPSDM-ESDM. Kepala BPSDM-ESDM berpesan kepada pegawai untuk terus berkarya, berpartisipasi aktif, serta memberikan kontribusi nyata dalam membangun kematerian ESDM khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Malaysia ESDM. Penghargaan diberikan kepada para PMSD, Kepala BPSDM-ESDM yang terdiri dari satya lancana karya satya, sejumlah 19 orang yang kenaikan pangkat dari Oktober 2022, sejumlah 33 orang. Terima kasih telah menonton!